Dan BOOM! Wow, ini gila banget, keren banget. Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Nime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Episode 7 Attack on Titan The Final Season telah rilis. Dan ya, episode ini sangat-sangat keren, dan berbagai hal menarik ditampilkan pada episode kali ini. Bahkan dalam situs IMDB, episode 7 Attack on Titan The Final Season mendapatkan skor sempurna, yaitu 10. Dan di MyAnimalist Attack on Titan The Final Season masih bertahan di peringkat kedua, dengan perolahan skor 9,17 di bawah Fullmetal Alchemist Brotherhood. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 7 Attack on Titan The Final Season. Let's go! Episode 7 ini diberi judul Penyerangan. Episode ini diawali dengan adegan Jauh Titan yang akan memakan Eren. Tapi, dengan cepat Levi menembus rahang Jauh Titan, sehingga Jauh Titan tidak bisa memakan tengkuk Tech Titan. Lalu, Jauh Titan dikepung oleh pasukan Surveikop. Namun, Kart Titan dengan pasukan Panzernya tiba tepat waktu. Mereka menembaki pasukan Surveikop dari atas gedung, sehingga Jauh Titan bisa selamat dari kepungan pasukan Surveikop. Di sini, Pig mengatakan bahwa pasukan Surveikop yang menggunakan peralatan terti manuver, lemah terhadap senjata kelas berat seperti yang digunakan oleh pasukan Panzer. Lalu, saat Attack Titan lengah, Lara tebur dengan sisa kekuatannya tiba-tiba menciptakan sebuah perangkap dari bawah tanah, yang berbentuk seperti batang pohon, agar Attack Titan tidak bisa kabur. Dan akhirnya, dibalas sang komandan Titan Marley di medan pertempuran, yaitu Zeke Yeager yang dalam wujud Beast Titan. Kini, pasukan Surveikop dan pasukan Titan Marley sama-sama siap melanjutkan ronde kedua, dengan pasukan Surveikop yang dipimpin oleh Levi dan pasukan Titan Marley yang dipimpin oleh Zeke Yeager. Berlanjut dengan kemunculan tangan armor Titan dari bawah tanah, kita diperlihatkan Falco muncul dari situ, yang mana sebelumnya kita mengira Falco dan Reiner terkena efek perubahan Titan Eren. Tapi ternyata Reiner sempat berubah dan bisa menyelamatkan Falco. Dan sekarang kondisi Reiner sungguh mengenaskan. Setelah terkena tekenan mental dari Eren, Reiner sekarang sudah pasrah akan hidupnya. Ia tertidur dalam wujud armor Titan yang belum sempurna. Kembali ke pertempuran pasukan Paradis melawan pasukan Titan Marley. Pada scene ini sangat-sangat epic. Apalagi angle kamera yang disajikan mapa sangat keren habis dah. Sehingga kita bisa merasakan betapa epicnya pasukan Surveikop bermanuver. Lalu saat Mikasa menyerang Crystal Lara Tiber dengan tombak petir, ternyata tombak petir Mikasa tidak menggoresk sedikitpun Crystal Lara Tiber. Serangan bertubi-tubi dari pasukan Surveikop terus berdatangan untuk menyerang Titan Marley. Namun dengan kerjasama yang kompak, pasukan Titan Marley berhasil mengatasinya. Dilanjut dengan scene Eren yang mencoba untuk memakan Crystal Lara Tiber. Namun alhasil gigi Eren lah yang malah ompong. Eren berspekulasi kalau Crystal Lara Tiber sama kerasnya dengan Crystal Ani. Dan Eren menyadari kalau kekuatan waramer Lara Tiber sudah habis. Terbukti karena serangan Lara Tiber tidak bisa menembus pengerasan Titan Eren. Lalu Eren keluar dari wujud Titannya dan berubah lagi ke wujud Titannya untuk yang ketiga kalinya. Porco yang terselut emosinya ditenangkan Pik bahwa Marley sekarang menguasai metan pertempuran. Dengan asumsi bahwa senjata dan bahan bakar pasukan Surveikop juga terbatas. Dan juga sekarang pasukan Tintara Marley sudah mengepung distrik penampungan Liberio. Lalu pertempuran kembali dibuka dengan lemparan dardu Beast Titan. Dan Beast Titan mengatakan kalau musuhnya yang sebenarnya bukanlah Eren. Tapi Levi Ackerman. Sambil mengatakan tidak ada waktu lagi kan. Scene berlanjut dengan diberlihatkannya pelabuhan Liberio yang sudah dikepung oleh kapal perang Marley. Dan terlihat ada seorang kapten armada kapal yang melihat ada pelau kecil sedang berlayar. Dan menyuruh orang yang ada di perau itu untuk segera meninggalkan pelabuhan. Karena lokasi di sini sangat berbahaya. Dan yang mengejutkan adalah orang yang di perau kecil tersebut adalah Armin Arlet. Lalu tanpa basa-basi, Armin langsung berubah ke wujud kolosal titannya. Dan BOOM! Letakan perubahan kolosal titan Armin sungguh luar biasa. Bahkan shockwave letakannya terlihat hingga tempat pertarungan Eren di zona pengasingan Liberio. Gabi dan Falco yang berada di zona pengasingan sempat terbengong melihat letakan itu. Magat yang menyatari hal itu segera mengajak Gabi dan Falco meninggalkan lokasi agar tidak terkena efek ledakan. Tapi mereka terlambat karena efek ledakan perubahan Armin sudah sampai lebih cepat di zona pengasingan Liberio. Porco yang sudah kehabisan kesabaran, langsung maju untuk menyerang duluan. Namun tak disangka bis titan tiba-tiba tumbang. Dan ya, Levi berhasil menebas tengkuk bis titan. Lalu Levi meledakan tengkuk bis titan dengan granat. Tepat di depan Gabi, Falco, dan Magat. Dan sekarang giliran kart titan yang diserbu pasukan Supercop. Sasa yang bersembunyi di balik senjata anti-titan berhasil menembak satu prajurit panser dan tewas. Lalu datang Jan yang berhasil menembakkan tombak petir ke arah mata kart titan. Dilanjut dengan serangan lanjutan oleh pasukan Supercop dari atas kart titan dengan menggunakan tombak petir secara bersamaan. Sehingga membuat semua pasukan panser tewas. Dan membuat kart titan terjatuh dari atas gedung dan mendarat tepat di hadapan Gabi dan Falco. Lalu kita diperlihatkan keadaan sekitar pelabuhan Liberio. Yang telah hancur akibat letakkan perubahan kolosal titan Armin. Dan juga akhirnya kita diperlihatkan wujud kolosal titan Armin. Yang wow, ini gila banget, keren banget. Tapi sepertinya bentuk kolosal titan Armin versi anime tidak terlalu kurus. Berbeda dengan yang di versi manga dan trailer. Yang terlihat lebih kurus. Lalu Armin keluar dari ketubuh kolosal titannya. Dan melihat banyak sekali korban yang berjatuhan. Sambil mengatakan, Jadi ini pemandangan yang kau lihat ya, Bertolt. Berlanjut dengan scene Jan yang hendak menghabisi Pig. Namun dihalangi Falco. Saat Jan menembakkan tombak petir ke arah Pig. Tiba-tiba tembakannya meleset. Itu dikarenakan Jan yang ragu-ragu. Karena di sana ada Falco yang seorang anak kecil. Lalu Magat dan beberapa prajurit Marley melindungi Pig. Dengan menembaki pasukan survei kop yang hendak menghabisi Pig. Dan Pig akhirnya berhasil diselamatkan Falco dan Gabi. Lalu Jauh Titan yang berada di garis depan melihat Zeke dan Pig yang tumbang. Membuat emosinya makin memuncak. Jauh Titan langsung menyerang Attack Titan. Meski sempat mendapatkan satu pukulan dari Attack Titan. Tapi Jauh Titan berhasil menghancurkan satu tangan Attack Titan. Dan dia juga menunjukkan kemampuan dan kelincahan Jauh Titan yang sebenarnya. Saat Attack Titan melindungi wajahnya dengan kristal Lara Tiber dari cakran Jauh Titan. Ternyata cakran Jauh Titan bisa menggores kristal Lara Tiber. Berlanjut dengan scene Pig yang akhirnya bisa berhasil berregenerasi dengan tenang di tempat yang aman. Lalu Gabi mengatakan bahwa tingkat regenerasi pewaris kar Titan tidak sebaik milik pewaris armoh Titan. Lalu tiba-tiba muncul pesawat udara dari atas kota Liberio. Dan kita diperlihatkan di dalam pesawat itu sudah ada Han Ji, Armin, dan beberapa pasukan Paradis. Dan juga satu pengemudi pesawat yang bernama Onyang Kopon. Oh iya, sebagai info Onyang Kopon ini merupakan sekutu Paradis. Pesawat udara ini nantinya akan membawa para pasukan Suvekop melarikan diri. Dengan dibantu lampu yang sengaja dipasang oleh pasukan Suvekop di atas gedung-gedung. Sehingga pesawat udara bisa tahu lokasi para Suvekop berada. Inilah yang menjelaskan alasan sebelumnya Connie yang memasang lampu pada salah satu gedung. Purku yang melihat pesawat udara itu makin terselut emosinya dan langsung menuju pesawat udara itu untuk menghancurkannya. Namun, saat Jauh Titan melompat menuju gedung lain, tiba-tiba Mikasa memotong kaki Jauh Titan. Dan naasnya, Jauh Titan jatuh tepat di hadapan Atek Titan. Lalu dihajar habis-habisan oleh Eren. Lalu, kedua tangan Jauh Titan diputus oleh Atek Titan agar Jauh Titan tidak bisa bergedak. Karena sebelumnya Eren tahu kalau cakar Jauh Titan bisa menggores kristal Lara Tiber, kini Atek Titan menggunakan rahang Jauh Titan sebagai alat untuk menghancurkan kristal Lara Tiber. Dan ya, kristal Lara Tiber berhasil dihancurkan dan Atek Titan berhasil memakan cairan tulang belakang Lara Tiber. Lalu, Eren berniat sekalian memakan Jauh Titan. Gabi dan Falco yang melihat hal itu langsung menariaki ke Reiner yang tertidur dari kejauhan agar Reiner terbangun dan menyelamatkan Purku. Saat Eren akan memakan Purku, tiba-tiba Reiner dari belakang Eren berubah ke wujud armor Titan. Tapi dengan keadaan armor Titan tidak sempurna. Dan ya, episode ini ditutup dengan Reiner yang akhirnya terbangun. Oke, cukup sampai disini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax